Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengungkapkan bahwa gempa dituban akibat aktivitas sesar di Laut Jawa. BMKG juga meminta masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar. Berikan kepada masyarakat bahwa, kepada masyarakat yang terdampak gempa bawaian ini dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak dapat dipertahankan. Karena sedang sore tadi beberapa video yang sebenarnya hoax beredar.